Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Pak Sopya di kelas 12 Nipas 1 Di video ini saya akan menjelaskan tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola Pola penyerangan dalam permainan sepak bola Pola penyerangan dalam permainan sepak bola adalah suatu bentuk susunan para pemain yang dipakai untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke dalam gawang tim lawan Terdapat beberapa jenis pola penyerangan dalam permainan sepak bola Pertama, pola gerakan tersusun Gerakan tersusun menupakan jenis pola penyerangan sepak bola yang disusun menurut posisi pemainnya Setiap pemain memiliki posisinya masing-masing sehingga strategi ini dapat disebut pre-roleplay Kedua, pola untuk menghadapi pertahanan rapat Ada banyak pola penyerangan dalam permainan sepak bola yang digunakan untuk menghadapi pertahanan rapat dari lawan Untuk menghadapinya, dapat menggobar bola panjang secara langsung agar lawan dapat keluar dari pertahanan yang mereka buat Pola penyerangan sepak bola ini memang berguna untuk memancing lawan agar pertahanan mereka dapat ditembus Pola ini memanfaatkan sayap kanan dan sayap kiri dalam mengecawakan pertahanan lawan Yang ketiga, pola mencari ruang kosong Formasi 433 banyak dipakai oleh pala grup sepak bola karena efisiennya dapat bertahan maupun menyerang Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 3 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai B kanan 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai B kiri Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan, dan gelandang tengah di bagian lapangan tengah Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat penyerang kiri, penyerang kanan, dan penyerang tengah Selanjutnya, pola penyerangan 4-2-4 Formasi pola penyerangan sepak bola ini terdiri dari 4 pemain back, 2 pemain gelandang, dan 4 pemain penyerang Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai B kanan 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang, dan 1 pemain yang bertugas sebagai B kiri Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri dan gelandang kanan di bagian tengah lapangan Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang kiri luar, dan 2 pemain penyerang kanan luar Pola pertahanan dalam permainan sepak bola Pola pertahanan sepak bola ialah sebuah susunan para pemain yang dibentuk sedemikian rupa Bertahan merupakan strategi terbaik ketika tim sedang terpocok atau kesulitan menyerang Berikut jenis pola pertahanan dalam permainan sepak bola Pertama, pola pertahanan main-to-main atau satu lawan satu Pertahanan ini dapat dilancarkan dalam keadaan membawa bola ataupun tidak membawa bola Kedua, pola pertahanan area Merupakan pola pertahanan yang dilakukan dengan cara membuat sebuah formasi di dalam area sendiri Pola pertahanan ini menggunakan prinsip penunjang agar dapat mempertahankan area sendiri Ketiga, pola pertahanan kombinasi Pola pertahanan ini merupakan strategi yang cukup kompleks dan rumit Yaitu dilakukan dengan cara pemain menjaga lawan dan tiba-tiba melakukan gerakan pindah tempat Namun, tugas penjagaan tersebut diserahkan kepada pemain yang berada paling dekat dengannya Pola pertahanan ini memerlukan koordinasi yang baik antara satu pemain dengan pemain lainnya Formasi pertahanan 4-3-3 Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back 3 pemain gelandang dan 3 pemain penyerang Di bagian belakang formasi terdapat 1 pemain yang bertugas sebagai back kanan 2 pemain yang bertugas sebagai poros halang Dan 1 pemain yang bertugas sebagai back kiri Formasi ini juga menempatkan gelandang kiri, gelandang kanan dan gelandang tengah Di bagian tengah lapangan Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat pemain penyerang kiri Pemain penyerang kanan dan pemain penyerang tengah Selanjutnya, pola pertahanan 4-4-2 Formasi pola pertahanan sepak bola ini menggunakan 4 pemain back 4 pemain gelandang dan 2 pemain penyerang Di bagian belakang formasi terdapat pemain yang bertugas sebagai back kanan Stopper, back kiri dan liberto Formasi ini juga menempatkan gelandang bertahan, gelandang serang, sayap kanan dan sayap kiri di bagian tengah lapangan Selanjutnya, bagian depan formasi terdapat 2 pemain penyerang Demikian tadi, penjelasan pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan sepak bola Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh